Oke guys kembali lagi di channel belajar farmasi klinis kali ini kita akan belajar tentang belajar mengerjakan latihan soal SKB untuk farmasi langsung saja kita mulai belajarnya Oke guys nah ini latihan soal kali ini ya sudah dikelompokkan kita coba latihan mengerjakan ini dari banksoal.com nah ini soalnya kita perbesar dulu Oke mari kita kerjakan yang pertama nomor satu cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat tumbuhan berarti kalau tumbuhan ini mesti farmakognosi jawabannya A guys lanjut nomor dua di bawah ini ini yang termasuk golongan antibiotik kecuali alprazolam alprazolam ini masuknya Hai hendak antibiotik masuknya psikotropik lanjut nomor tiga di bawah ini yang termasuk obat batuk ini jawabannya E ketokonasol ketokonasol ini obat jamur lanjut kita nomor empat di bawah ini yang merupakan obat untuk penyakit herpes herpes berarti asiklovir guys kalau alprazol untuk asam urat obat turun panas yang paling aman untuk ibu hamil dan menyusui jawabannya adalah paracetamol cara penggunaan obat supositoria adalah melalui ya supom si tubur atau anus ini guys lanjut nomor tujuh cabang ilmu farmakologi yang mempelajari efek obat pada manusia farmakologi mempelajari efek obat berarti farmakologi klinik guys Hai lanjut aspek farmakologi yang mencakup nasib obat dalam tubuh yaitu absorpsi distribusi metabolisme dan ekskresi disebut farmakogenetik tablet yang penggunanya dengan cara disisipkan di bawah lidah sublingual ya kalau ever fashion itu yang cdr redoxon itu ever fashion nomor sepuluh tablet yang disalut dengan lapisan yang tidak melarut dan hancur di lambung melainkan diusus dinamakan jawabannya adalah salut entry di bawah ini adalah golongan nama obat yang apa yang termasuk Hai obat anti jamur kecuali ya kecuali Nistatinia ketukonasulia Amphotericinia flukonasulia jawabannya eh klorokuin kina ini guys untuk Corona lanjut nomor 12 lefonogestrel termasuk dalam golongan obat kontrasepsi di bawah ini yang termasuk obat anti diare atau bulgit tabulgit kaolin pektin untuk diari ovula adalah obat sediaan padat yang digunakan melalui vagina kalau supositoria tubur atau anus kalau ovula itu untuk vagina lanjut obat F-gitrosis termasuk ke dalam golongan tablet F-gitrosis itu tabletisab disap ini makanya dia disap kayak permen kalau yang information itu ya eh CD redoxon tadi tever fashion dicelupkan ke air nanti ada gelembung-gelembungnya kalau salut enterik itu yang disoal tadi itu loh yang ndak hancur di lambung tapi di usus itu disalut enterik lanjut nomor 16 obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam farmacope Indonesia atau UNN untuk zat berhasil dikandungnya kalau fi itu itu mesti generik obat generik jawabannya C berarti oke kita lanjut nomor 17 obat dalam bungkus luar atau etiketnya memiliki tanda lingkaran hijau dengan garis tapi berwarna berwarna hitam dinamakan obat Hai lingkaran hijau ini obat bib was terbatas itu biru kalau ini hijau berarti obat bebas kalau obat keras itu merah adakanya kalau narkotik itu palang merah Pak eh lingkaran warna merah ada palangnya warnanya hitam oke lanjut nomor 18 obat yang bungkus luarnya memiliki tanda lingkaran biru dengan garis tepi burung hitam berarti jawabannya obat bebas terbatas nomor 19 dibawa ini yang termasuk golongan obat narkotik ya jelas ini kodein kodein narkotik Hai kalau logonya tadi ya lingkaran merah ada palangnya warna hitam banget ya Oke kita lanjut nomor 21 adanya darah dalam urin disebut darah dalam urin hematuria Hai kemudian ini nomor 22 sinonim atau pada nengkata dari kalsium laktat kalsium laktat kalsium laktat itu sering disingkat kalk sinonimnya persamaannya sinonim atau padanan nama dari paracetamol paracetamol itu asetaminopene jawabannya A Hai lanjut nomor 24 nama lain dari vitamin C vitamin C jawabannya asam as korbat di bawah dibawah ini yang bukan merupakan obat cacing atau antel mintik adalah albindasul ya biber sini ya ah alupurinol jawabannya guys kalau penuh untuk asam urat bukan untuk obat cacing nomor 26 kelebihan kalsium dalam darah disebut juga kelebihan berarti hiper ya ya ini yang kelebihan kan kalsium berarti hiperkal semi begitu mudah kalau kekurangan berarti hipokal semi jawabannya hiperkal semi lanjut nomor 27 dibawah ini termasuk obat golongan antibiotik kecuali nah ini ini aminopilin ini tidak antibiotik ini lanjut nomor 28 mengobati segala keluluhan pada diri sendiri dengan obat yang dibeli bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasihat dokter nomor disebut apa jadi kalau mengobati segala keluluhan pada diri sendiri ya itu masuknya swa medikasi nomor 29 sebaiknya obat atas mata setelah dibuka tutupnya dan digunakan maka penyimpanan tidak boleh lebih dari berarti ini masuknya penyimpanan ya bu day beyond use date satu bulan oke lanjut nomor 30 pengukuran suhu tubuh dengan termometer bisa dilakukan di beberapa area tubuh bagian tubuh manakah yang menghasilkan nilai suhu paling akurat mulut ndak bawah lidah ndak ketiak ya ketiak leher kurang-kurat ini kalau ndak ketiak ya dubur ini guys kalau dubur tapi ndak umum biasanya ketiak guys ya antara C dan E lah guys oke lanjut nomor 31 protein dengan suatu unsur aktif yang berhasil mencetuskan atau mempercepat suatu reaksi kimia atau biologi tertentu tanpa sendirinya mengalami perubahan disebut protein dengan suatu unsur yang berhasil mencetuskan atau mempercepat suatu reaksi kimia berarti adalah enzim lanjut 32 ada banyak faktor pendorong yang terjadinya saryawan dibawah ini yang bukan termasuk daftar faktor pendorong adalah ini bisa ini bisa oh ini bisa nah ini jawabannya kita tanya ekis akibat penyakit endometriosis lanjut nomor 33 bakteri atau kuman yang biasanya menginfeksi lambung dan menyebabkan penyakit gastritis atau tuka lambung ini jawabannya hapilori helicobacter pylori lanjut senyawa yang dapat menyebabkan es kresi urin yang lebih banyak dinamakan es kresi urin lebih lebih banyak berarti diuretiknya Oke lanjut ada istilah kolesterol jahat kolesterol baik yang dibawah ini yang mendapat predikat kolesterol jahat yaitu LDL kalau baik itu HDL dibawah ini hormon yang mempunyai efek mempertinggi kolesterol HDL di dalam tubuh HDL di dalam tubuh ini hormon ya berarti jawabannya ini A ini estrogen oke lanjut nomor 37 dibawah ini merupakan makanan yang banyak mengandung kolesterol kecuali hati udang banyak lalu lalu wah jawabannya ini E ini ikan ini nomor 38 berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tentang psikotropika berdasarkan potensi menyebabkan sindrom ketergantungan digolongan menjadi berapa golongan wah ini isinya kok golongan 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 gimana soalnya ini wah kurang lengkap soalnya ini A golongan B golongan kita lewati aja lah pesikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan digunakan dan tidak digunakan ya dalam terapi nah ini golongan 1 tidak digunakan untuk terapi nah berarti jawabannya 38 ini dibagi 4 golongan golongan dibawah ini yang termasuk psikotropika golongan 1 kecuali wah apa ini dia sipam aja lagi dia sipam karena golongan 1 itu tidak digunakan untuk terapi dia sipam kan digunakan ya gitu aja oke guys selanjut nomor 41 ini berdasarkan potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan maka dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotik narkotik digolongkan menjadi titik-titik golongan nah ini soalnya juga gak lengkap kayak tadi jawabannya golongan 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 ini nomor 42 narkotik yang berhasil pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu ini masuknya golongan 1 ya ringan ketergantungan oke lanjut nomor 43 obat anti emetik disebut juga anti emetik itu untuk mual muntah berarti B nomor 44 apa kemanjangan dari FSH FSH itu folic stimulating hormone hormon hormon polipeptid yang diproduksi oleh sel alfa pankreas alfa 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 berarti glukagon lanjut nomor 46 melambang farmasi bisa digambarkan dengan farmasi jawabannya ini gelas angkut dengan ular ular yang melilit gelas tidak tongkat jawabannya C nomor 47 apa kepanjangan IHD IHD ini ischemic head disease berarti B lanjut 48 sindrom yang ditandai dengan hiperbilirubinemia dan penumpukan pigment empedu di kulit membran mukosa dan sklera yang mengakibatkan warna kuning dinamakan ini jaundish nomor 49 obat-obat yang dapat dijual bebas tanpa resep dokter biasa disebut OTC OTC ini yang ditanyakan kepanjangan kepanjangan dari OTC OTC adalah over the counter jawabannya jawabannya nah ini soal terakhir ini 50 soal tadi gambar logo di bawah ini adalah logo obat tradisional ini itu masuknya FITU Farmaka oke sekian belajar latihan soal kali ini kita akan melanjutkan latihan soal SKP Farmasi ke video berikutnya sekian dari saya terima kasih semangat belajar terima kasih terima kasih